Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali menyebut 17 anak di Bali mengalami kasus gagal ginjal akut. 11 diantaranya meninggal dunia dan 6 sudah sembuh. Melihat hal tersebut, berbagai langkah dilakukan pemerintah agar kasus tidak meluas. Pengawasan anak penting dilakukan. Selain itu, pemerintah juga telah menerbitkan surat edaran untuk memantau tidak beredarnya obat sirup yang memiliki kandungan tertentu di apotek. Sampai penelitiannya ditemukan dengan pasti penyebabnya dari gangguan ginjal akut pendana ini anggap tidak meresepkan dulu obat-obat dalam bentuk cair atau sirup. Terus yang kedua, untuk apotek, untuk sementara waktu, sampai penelitianannya memastikan penyebab pastinya untuk tidak menjugal dulu obat-obat dalam bentuk cair atau sirup, baik bebas, baik bebas terbatas. Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia memperkirakan bahan pelarut obat yang tidak sesuai takaran menjadi penyebab terjadinya gagal ginjal akut pada anak. Sebelas yang meninggal itu rata-rata yang kita terima di rumah sakit dalam keadaan terminal. Terminal yang fungsi ginjal atau LFG-nya itu sangat rendah. Itu susah diselamatkan memang. Ya itu karena kasusnya baru, sehingga masyarakat dokter-dokter di tingkat pelayanan pertama juga belum mewaspadai kasus ini. Nah, dengan mudah-mudahan sekarang, dengan kita tahu bahwa kencing kita normal satu cc per kilo per jam itu harus dimonitor. Ya, 6 jam, ya paling cepat tuh, paling tidak 6 jam, atau paling jelek sekali 12 jam itu harus sudah kencing. Pemerintah mengimbau orang tua untuk tidak memberikan obat sirup kepada anak dan tetap mengawasi kondisi anak serta membawa ke rumah sakit jika anak mengalami gejala gagal ginjal akut. Jipayana Putra, Kompas TV, dan Pasar Bali Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.